SMPN 1 Terucuk Pus UNY Yogyakarta, Minggu, tanggal 10 Oktober 2021. Guru bernama Supriyadi itu menunaikan nazar setelah dirinya dinyatakan lulus tes pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Pengumuman kelulusan sendiri ia ketahui pada Jumat, tanggal 8 Oktober 2021. Pria berusia 53 tahun itu memulai aksi jalan kaki dari SMPN 1 Terucuk pada Minggu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilansir Tribun Jogja.com pada pukul 9.30 pagi tadi, guru olahraga tersebut sudah tiba di Jalan Yogyakarta Solo tepatnya depan ex-pabrik gula gondang yang berada di Desa Pelawikan, Kecamatan Jogonalan. Saat menunaikan aksi jalan kaki tersebut, Supriyadi mengenakan jaket berwarna hitam bertuliskan klaten pada bagian punggung, serta memakai celana training berwarna hitam. Menurut Supriyadi, ia sengaja menunaikan nazar ke kampus UNY Yogyakarta dari SMPN 1 Terucuk, Klaten sejauh 37 km. Hal ini ia lakukan karena kampus tersebut merupakan alma maternya. Diketahui, ia lulus dari Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY pada tahun 1997. Kemudian sejak saat itu menjadi guru olahraga di beberapa sekolah swasta hingga akhirnya bergabung sebagai guru honorer di SMPN 1 Terucuk sejak tahun 2003 per 2004. Diakui ayah tiga anak itu, ia memprediksi jika dirinya bakal sampai di kampus UNY Yogyakarta sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ia pun sebelum menunaikan nazar tersebut sudah meminta izin ke istrinya selepas salat subuh minggu pagi. Supriyadi pun berpesan agar semua guru yang belum diangkat menjadi ASN untuk tetap semangat mengajar dan selalu berusaha. Saya cuma mencari pisang tadi lah. Pisang? Biar stamina cepat kulih ya? Iya, iya. Tapi buat gejang mengganggu, membuat pencetakannya, pisang. Tapi itu jaga makan pagi, cuma di sini. Saya minta maaf sampai di sini, mana istirahat malah langsung beram. Oh, itu kan tidak kalau tadi biasa. Itu yang ada istilahnya perubahan apa-apa dari pendajang. Alami berarti alami fisik gitu ya? Alami-perami itu kalau dengan namaan lejegrek itu pasti ada perubahan. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih.